Puluhan RW di DKI Jakarta masih bersatu zona merah penyebaran COVID-19. Namun sayangnya, rapid test dan swab massal yang digelar di wilayah tersebut justru sepi peminat. Petugas pun terpaksa mendatangi rumah warga, terutama para lansia, dan membujuk warga mau mengikuti rapid test. Wanita lansia warga Kelurahan Kenari Senen Jakarta Pusat ini menangis dan lari dari rumahnya saat sejumlah petugas memintanya ikut rapid test COVID-19. Setelah dibujuk, lansia ini akhirnya mau dibawa petugas dan menjalani rapid test. Di tempat lain, petugas juga harus berhadapan dengan lansia yang tidak mau membuka pintu rumah. Namun setelah dijelaskan rinci, kakek ini akhirnya bersedia mengikuti rapid test COVID-19. Penjubutan puluhan manula oleh petugas terpaksa dilakukan karena banyak warga enggan datang ke posko rapid test dan swab massal. Padahal targetnya rapid test bisa diikuti 200 warga di RW4 Kelurahan Kenari Senen Jakarta Pusat. Mengingat wilayah ini merupakan satu dari puluhan zona merah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif mencapai 29 orang, sebagian besar manula dan anak-anak. Ada 29 warga yang positif COVID-19 di wilayah Kelurahan Kenari sehingga menjadikan kami bersama puskesmas kecamatan Senen berserta unsur tripikal, kemudian polsek, koramil, dan RW, RT berserta perangkatnya untuk melaksanakan rapid kampung. Makanya kita supaya ingin mengetahui. Rapid test sepi peminat juga terjadi di Pademangan, Jakarta Utara, salah satu wilayah yang masih tergolong zona merah penyebaran COVID-19. Dari kuota 50 orang per hari, peserta rapid test, kamis kemarin hanya 29 orang. Selain dilakukan rapid test, warga di 66 RW zona merah DKI Jakarta wajib menjalani pembatasan sosial berskala lokal, salah satunya membatasi akses keluar masuk warga. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus, Pelopokan.